Intro Halo, nama gue Azhar Ritya Rahman Biasanya dipanggil Azhar Gue sekarang kuliah di Juriswa Teknologi Bioproses Universitas Indonesia, Angkatan 2015 Teknologi Bioproses itu kalau misalnya Yang orang-orang tahu mungkin kayak mikirnya kayak Biologi-biologi gitu Fokus ke biologi, ngeliat mikroskop, menghitung bakteri atau gimana Tapi sebenarnya teknologi bioproses itu Lebih mirip ke teknik kimia yang memiliki unsur-unsur biologi Kalau misalnya teknik kimia itu merekayasa reaksi-reaksi kimia Kita merekayasa reaksi biokimia gitu Karena bioproses ini cenderung masih baru di Indonesia Di UI sendiri baru dari tahun 2008 Orang-orang kadang-kadang suka bingung Kalau misalnya nanyain Lo dari jurusan mana? Dari bioproses Biasanya bioproses itu apa? Lanjut pertanyaannya Jadi ya emang masih belum terlalu terkenal di Indonesia Padahal di dunia itu sekarang lagi berkembang banget Ilmu bioproses engineering Dosen-dosen biop itu Menurut gue Untuk saat ini kan dosennya sama kayak tekim Mayoritas sama kayak tekim Ada beberapa dosen yang emang Fokusnya ngajar di bioproses aja Karena emang ilmunya berkaitan di bioproses Menurut gue dosen-dosennya ada yang baik Ada yang gak terlalu baik Mayoritas sih baik dan cukup berilmu Cuman ya ada sedikit lah dosen yang mungkin kalau misalnya ngajar kita suka gak ngerti sama apa yang disampaikan Atau kurang pas lah ngajarnya sama style dari mahasiswanya Tapi dari dosen sendiri Overall sih fine-fine aja Kalau di bioproses itu ada beberapa dosen muda Ada dosen yang baru pulang dari S3nya di Jepang langsung ngajar disini Ada juga dosen yang baru beberapa tahun lalu balik dan untuk ngajar di bioproses juga Selain di bioproses, di teknik kimia juga ada dosen-dosen baru gitu Biasanya kalau dosen-dosen muda itu cenderung lebih santai, lebih fleksibel Dibandingkan dengan dosen-dosen tua atau dosen-dosen yang udah tua banget Karena dosen-dosen yang tua atau tua banget ini cenderung ngajarnya satu arah Atau cenderung konservatif lah Gak boleh ada suara di kelas, gak boleh main handphone dan macem-macem Sementara dosen-dosen muda ini cenderung lebih memberikan sedikit lecturing Tapi lebih membiarkan kita untuk mengeksplore materi dari internet, dari buku atau dari sumber-sumber lain Anak-anak bioproses ini kan sering main sama teknik juga Jadi kalau di bioproses sama teknik kimianya ini nyampur gitu kalau misal temenan Tapi kalau selama ini karena bioproses itu sekelas dan selalu sekelas Biasanya kita temenannya cukup erat Mungkin kalau gue bilang lebih erat daripada yang ada di teknik kimia Karena ya kita bareng-bareng terus, kita kuliah bareng-bareng terus, kita sekelompok bareng-bareng terus Kadang-kadang peer groupnya juga kebentuknya yang bioproses sama bioproses Ada yang teknik kimia sama teknik kimia gitu Tapi gue ngerasa kalau di bioproses erat banget Orang-orang yang tadinya mau masuk bioproses itu kadang-kadang gak tau bioproses itu isinya apa Biasanya mereka mikir, wah ada bio berarti harus belajar biologi, berarti harus jaga apalan dan segala macemnya Padahal sebenarnya gak begitu juga karena seperti yang tadi udah gue bilang Bioproses itu sebenarnya adalah teknik kimia yang memiliki unsur-unsur biologi Sehingga apa yang kita pelajari pun sama dengan apa yang dipelajari sama mahasiswa teknik kimia Beberapa contoh mata kuliah-mata kuliah pentingnya adalah untuk yang proses engineeringnya itu kayak neraca masa energi Perpindahan, peristiwa perpindahan, mekanika fluida, perpindahan kalor Nah untuk mata kuliah yang khusus bioprosesnya sendiri itu ada rekayasa genetika, rekayasa reaksi biokimia, perancangan bioreaktor, perancangan alat bioproses, dan lain-lain Biasanya kalau di bioproses UI terutama, kita gak pakai hewan-hewan yang kompleks ya Maksudnya kayak hewan yang ukurannya kayak tikus, kelinci, atau mat yang lain-lain Biasanya yang kita gunakan di bioproses itu adalah lebih ke bakteri atau jamur Kita gak terlalu mengeksplore ke hewan-hewan yang ukurannya besar Walaupun sekarang ini ada riset dari dosen yang berkaitan dengan ikan lapu ayam atau lionfish Kalau mata kuliah yang paling gue sukain itu Kan mata kuliah ada dua, ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan Kalau mata kuliah wajib yang gue suka itu pengantar teknologi bioproses Itu didapat waktu semester 1 Inti dari kuliahnya itu sebenarnya mencakup apa yang bakal dipelajari selama 8 semester berkuliah di teknologi bioproses Waktu pertama kali gue masuk bioproses dan mendapatkan kuliah itu Gue langsung kebayang apa aja yang bakal gue pelajarin selama 7 semester ke depannya Kalau untuk mata kuliah sendiri, mata kuliah pilihan sendiri Gue suka topik khusus karena topik khusus ini tidak didefinisikan kuliahnya, materinya apa saja Tapi cenderung mengikuti kondisi yang sekarang lagi ada di dunia Topik khusus yang kemarin gue pelajari itu tentang konversi energi dari bahan bakar terbarukan Kan itu kan lagi naik banget sekarang di Indonesia Jadi buat gue itu menarik banget Kalau mata kuliah yang wajib, yang gak terlalu gue suka itu sejujurnya kalkulus Kalkulus itu kalau buat teman-teman yang nonton dari IPA Itu ya matematika wajib dan matematika peminatan Sejujurnya padahal gue teknik, gue gak terlalu suka ngitung-ngitungan yang sedemikian Kalau dari mata kuliah di bioproses itu sendiri yang gue kurang terlalu suka itu adalah komputasi numerik Dimana kita berusaha untuk mengolah data menggunakan Excel, menggunakan program Kita membuat program sendiri dengan bahasa pemrograman Alasan kenapa gue gak suka itu, karena itu butuh base kalkulus yang bagus dan gue gak punya base kalkulus yang bagus Kalau untuk kuliahnya, ada kuliah biologinya Tapi emang kita bukan biologi yang diketahui oleh, yang mungkin dipikirkan oleh anak-anak SMA yang biologi itu harus hafalan Enggak, sebenarnya kita juga harus menghitung biologi Karena kita harus di bioproses itu perlu bisa menghitung laju pertumbuhan Kita harus memprediksi kapan bakteri ini akan tumbuh, kapan bakteri ini akan mati Kita harus menghitung seberapa banyak jumlah makanan yang diperlukan oleh bakteri supaya dia tumbuhnya optimum Berapa banyak jumlah enzim yang digunakan supaya reaksinya lebih baik daripada reaksi biasa dan semacamnya Jadi gak melulu harus tentang hafalan Kalau gue ngerasa dari sisi akademis dan non-akademisnya sendiri, bioproses itu kuliah di teknologi bioproses itu asik banget Secara akademis gue bisa belajar hal-hal yang gak dipelajarin di teknik kimia Tapi juga gak dipelajarin di MIPA, jadi gue dapet dua-duanya gitu ilminya Kalau dari non-akademisnya sendiri, gue banyak kenalan sama orang-orang baru Terus di Departemen Teknik Kimia sendiri banyak acara-acara yang asik Di Fakultas Teknik banyak acara-acara yang asik Sehingga gue bisa ngedapetin experience dari berbagai macam sumber lah kasarnya Selama ini gue kuliah di Pio Proses tuh rasanya fun-fun aja sebenernya Mungkin ya kadang-kadang ada ngerasa kayak ngedown lah atau dimotivasi lah Tapi menurut gue itu gak sesignifikan itu dan alhamdulillah gue punya temen-temen yang support gue dengan baik Sehingga mungkin yang perasaan-perasaan gak enaknya itu udah sekali dateng langsung lewat aja Nah ini yang asik nih, soalnya ini yang selalu menjadi pertanyaan Soalnya kayak anak bioproses kalau lulus masuk mana sih? Karena bioproses itu baseline-nya adalah teknik kimia Bioproses itu secara teori bisa ikut kerja di tempat-tempat di mana orang teknik kimia kerja Contohnya di oil and gas, di fast moving consumer goods, di industri energi terbaru dan terbarukan Industri makanan dan minuman Bahkan mungkin bioproses sendiri cukup luas skopnya Karena di bioproses sendiri kita bisa mengembangkan apapun dari apapun Kita bisa mengembangkan bakteri untuk membantu ekstraksi minyak dengan lebih baik Kita bisa mengembangkan bakteri untuk membantu pencernaan, contohnya yogurt dan yang lain-lain Kita juga bisa membantu mendesain proses supaya limbah-limbah yang sekarang ini lagi banyak di masyarakat Bisa diolah menjadi energi atau menjadi sesuatu yang lebih menguntungkan untuk manusia Selain itu juga karena baseline kita engineering tentu kita bisa kerja di perusahaan-perusahaan seperti engineering, procurement, and construction Dan di perusahaan-perusahaan lain yang butuh jasa engineering, oh iya dan konsultan Alumni-alumni yang gue tau itu sekarang banyaknya kerja di fast moving consumer goods Sebagai contoh itu senior gue cukup banyak yang kerja di Unilever sekarang Ada juga yang kerja di P&G, Procter & Gamble Ada juga yang kerja di Pertamina, di Stambersi, kontraktor, permiakan Ada juga yang kerja sebagai akademisi, sekarang jadi dosen B.U.I. juga Ada yang menjadi konsultan, ada yang kerja di Kombifar dan GlaxoSmithKline itu obat-obatan Sehingga sebenarnya luas sekali bioproses itu bisa dimana-mana Kalau sebagai bioproses engineer, buat lulusannya tentunya kita bisa dapat dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari Berkaitan dengan keteknik kimiaan Contoh mengenai kesetaraan neraca masa, mengenai bagaimana panas dapat berpindah, bagaimana objek dapat berpindah, dan lain-lain Kalau dari bioproses sendiri, tentunya kita bisa dapat ilmu mengenai bagaimana cara menghasilkan mikroorganisme yang sesuai dengan kita inginkan Melalui cara rekayasa genetika, kita bisa merancang peralatan-peralatan dengan menggunakan alat-alat desain engineering Kita bisa merancang bagaimana kita membuat suatu produk dari bahan mentah ke bahan jadi Baik secara tertulis maupun dengan menggunakan software di komputer Kalau di bioproses sendiri, kita juga diajarkan bagaimana cara membuat produk dan bagaimana cara membuat pabrik Waktu gue dulu SMA, gue tuh gak tau bioproses itu apa Dulu yang gue pikirin adalah gue mau masuk suatu sekolah, kedinasan yang gue pengen Tapi waktu itu gak dapet izin orang tua, sehingga gue harus mencari alternatif Gue cari alternatif-alternatif yang lain Dan gue inget kalau sepupu gue kuliah di teknologi bioproses Gak pun kontek-kontekan, tanya, mbak bioproses itu kayak gimana sih, kuliahnya apa aja Ngapain aja, ntar kerjaannya kalau udah lulus kayak gimana Dan gue dapet informasi-informasi yang bagus dan menarik menurut gue tentang bioproses Akhirnya gue coba apply Dan alhamdulillah keterima Ya gue lalu pendapat Buat temen-temen yang mau masuk bioproses Jangan lupa cari tau dulu bioproses itu sebenarnya apa Cari informasi di website Departemen Teknik Kimia Cari informasi dari senior-senior yang sekarang kuliah di bioproses Atau cari di blog-blok yang barangkali udah ditulis oleh mahasiswa atau dosen Dengan begitu kalian bisa membayangkan sebenarnya bioproses ini kayak gimana sih, kuliahnya apa aja Mungkin itu bisa membuat kalian merasa lebih jelas kalian akan kuliah apa di sini Dan tentunya juga menghindari jurusan yang kalian gak suka malah kalian pilih Tapi pesan dari gue bioproses itu asik Prospeknya banyak, kuliahnya enak Atmosfer dari suasana lingkungan di FT Atmosfer dari teman-teman seangkatan dan sebioproses Itu bagus banget buat kalian Buat temen-temen yang mungkin masih meragukan tentang jurusan teknologi bioproses sendiri Gue dulu pernah merasakan hal yang sama Karena dulu waktu gue SMA, gue ikut Bimbel dan segala macemnya Gue sering lihat passing grade bioproses yang ya gak terlalu tinggi gitu Padahal sebenarnya apa yang kalian pelajari itu sama dengan apa yang teknik kimia pelajari Sebentar teknik kimia itu salah satu top rank lah Kalau misalnya dilihat dari passing grade-passing grade universitas Sehingga jurusan bioproses ini tidak boleh disangsikan atau dipisahkan dari jurusan teknik kimia Karena sebenarnya apa yang akan nanti kalian pelajari itu sama aja semua